halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube auto transport apa kabar teman-teman busmania semua semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada oke jadi pada video kali ini kita akan mereview bus sinabung jaya yaitu salah satu PO bus yang berasal dari sumatera utara tapi lumayan terbilang jarang masuk ke kota pekan baru jadi pada video kali ini saya berkesempatan mumpung bus sinabung jaya yang ini masuk ke pekan baru jadi kita akan coba review bus sinabung jaya ini ya oke nah untuk tampilan depannya seperti ini ini kalau gak salah menggunakan bodi jet bus 2 ya jet bus 2 double glass belum tidak yang single glass ini double glass ya ini saya kurang tau juga ini dasarnya apa ini kayaknya memang betul single double glass atau mungkin rombakan bisa jadi ya saya kurang paham juga bagaimana bodi bodi lawas ini soalnya banyak jenisnya ya banyak yang dirombak juga nah jadi ini tampilan sampingnya ya tampilan sampingnya warna putih dan warna orange-orange gimana gitu nah jadi ada corak birunya juga ya ini bekas pariwisata dari Jawa juga cuma sudah dibeli oleh bus sinabung jaya jadi untuk video yang kita review kali ini menggunakan mesin mercedes benz OH1521 ataupun yang sering dibilang cooler ya intercooler ini menggunakan no pin 189 teman-teman yang kita review kali ini menggunakan no pin 189 oh iya jadi disini selendangnya ini sudah dimodif ya sudah diganti sudah di upgrade yang ini juga model jet boost sih cuma ini sudah upgrade-an sudah dimodif oke nah jadi ini masih menggunakan pintu belakang sama pintu depan untuk bagasinya 3 ya 1, 2, 3 kita lihat bagaimana tampilan belakangnya ini kalau dari model lampunya sih ini masih menggunakan lampu jet boost 2 ya untuk belakangnya mungkin ini sudah pernah juga di di repair ya di gembrong jaya ini gembrong jaya auto body and repair oke ini untuk tampilan sebelah sini ya sama aja sebenarnya cuman kita kasih lihat aja oke lanjut kita akan melihat bagaimana isi bagian dalam bus sinabung jaya ini oke bus sinabung jaya ini memiliki trayek dari medan pekan baru kerinci ya kerinci pangkalan kerinci di daerah riau sini startnya dari pasar 10 medan oke langsung saja kita lihat bagaimana isi bagian dalamnya ya oke jadi disini kita sudah izin masuk ke dalam kita akan melihat bagaimana isi dalamnya untuk tampilan pertama kita lihat bagaimana tampilan kemudi ininya kursi kemudi kursi kemudinya masih menggunakan ini ya jok model lama kain dan ini setirnya kalau gak salah udah diganti jadi 1525 kalau yang cooler dia gak kayak gini agak kecilan sikit lurus gini ini kan agak bengkok ini untuk tampilan sepedometernya ya ini ini banyak indikator saya kurang paham juga oh ini RPM teman-teman ini kilometer ini untuk minyak dan yang ini kurang tahu juga ini oli kayaknya oli oke ini kalau gak salah rem tangan ini untuk gas sama rem dan sebelah sini koplingnya oke ini banyak tombol-tombol ya teman-teman banyak tombol-tombol oke ini untuk handle giginya ya ini entah betul entah gak saya kurang tahu juga bagaimana pola dari giginya kuler untuk atretnya itu ke depan kiri atas terus satunya itu tengah ke bawah terus naik lagi kanan atas naik eh turun dari atas lurus ke bawah langsung untuk tiga keempat naik lagi kanan atas untuk lima turun kandas ke bawah ini kayaknya memang asli ya tapi gak tahu juga mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tambahkan di kolom komentar oke untuk tampilan dashboardnya seperti ini ya ini ada boneka boneka ya sebagai hiasan ada bunga-bunga juga teman-teman oke nah kemudian disini ada kursi untuk kru ya kursi untuk kru jadi memang di bus-bus lama itu yang cooler ataupun lainnya masih banyak menggunakan yang kursi kru ya beda dengan bus yang tahun-tahun tinggi udah gak ada lagi kursi kru udah jarang lah udah mulai jarang nah kemudian disini tidak ada dikasih sekat ya karena ini memang bekas pariwisata jadi gak ada sekat oh iya jadi ini ada ini pariwisata kan tandanya ini ada mic untuk karaokean kemudian kemudian disini ada tv ini kayaknya masih fungsi untuk karaokean ya ini kaca spion spion untuk sopir biar bisa melihat ke belakang oke untuk tampilan kursinya itu seperti ini ya ini masih menggunakan yang lama tapi ini bagus bersih ini untuk setelannya setelan kursinya ya oke jadi kita coba duduk di bagian sini aja yang paling depan kiri ya untuk spasenya itu sendiri termasuk lega untuk ukuran badan seperti saya dengan badan 73 kilo ya masih lumayan lega oke kita lihat mantap teman-teman oke lanjut lagi kita lihat sampai ujung belakang ya sampai belakang nah jadi untuk jumlah kursinya itu ada 40 seat ya lumayan banyak 40 seat dan ditambah lagi yang untuk paling belakang itu ada 6 seat ya 1 2 3 4 5 6 dia berbaris ini ciri khas model mobil lama nah kemudian untuk yang paling belakang ada ininya tempat tidur para kru ya ada hiasan barcelona dan untuk ini tangga menuju keluar ya ke bawah tangga belakang ataupun pintu belakang nah jadi ini dipasilitasi dengan AC ya teman-teman bus ini dipasilitasi dengan AC ini ini untuk kisi-kisi AC nya gelap ya karena belapan cahaya kita lihat sebelah sini ini kisi-kisi AC nya oke untuk bagasinya itu sendiri lumayan lega ya ini model bagasi lama ini lumayan lega untuk meletakkan barang-barang bawaan teman-teman yang mungkin cukup besar ataupun banyak oke tadi kita coba duduk disini kita sekarang coba duduk di tengah ini cukup lega teman-temannya duduk disini cukup lega duduk di baris tiga dari depan sekali lagi oke nah jadi untuk pengisian trip ini memang trip dari pekan baru eh trip dari medan pekan baru kerinci dan paling mentok biasanya sampai pematang ini untuk mentoknya matang reba ya jadi mungkin sewa ke pematang reba gak ada jadi sampai pekan baru aja pada hari ini oke teman-teman oke teman-teman jadi cukup sekian saja video kali ini ya mungkin ini agak mendesak karena ini udah mulai hujan tadi tadi banyak petir cuaca tidak mendukung terus dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati